Halo Sobat Tekno, kali ini kita akan membahas beberapa fakta menarik tentang hasil tambang kita yaitu tembaga. Tembaga atau chopper adalah salah satu unsur logam berbentuk kristal dengan warna kemerahan dengan nama kimia cuprum dilambangkan dengan ceu. Tembaga secara alami terdapat di dalam lapisan kulit bumi dalam berbagai bentuk seperti sulfida, karbonat, silikat dan juga sebagai tembaga murni. Kebanyakan tembaga ditambang atau diekstraksi dalam bentuk tembaga sulfida dari tambang terbuka atau deposit. Tembaga merupakan salah satu bahan galian tambang yang familiar bagi setiap manusia sama halnya di Indonesia. Dengan total cadangan logam tembaga kurang lebih sebesar 23,79 juta ton, Indonesia termasuk dalam kategori 7 negara dengan cadangan tembaga terbesar di dunia. Sangat banyak benda di sekitar kita yang mengandung tembaga, seperti jam tangan, televisi, handphone, dan masih banyak lagi. Apakah Sobat Tekno tahu mengapa sebagian besar perangkat elektronik kita menggunakan tembaga? Hal ini karena sifat unsur dari tembaga sendiri yang merupakan logam ulat dan mampu ditempa. Tembaga juga memiliki konduktivitas panas dan elektrik yang baik. Tembaga juga tahan korosi maupun antimikrobial, jadi tembaga sering juga digunakan sebagai bahan untuk pembuatan alat-alat medis. Selain itu, apakah kalian menyadari bahwa tubuh kita mengandung sekitar 1,5 hingga 2,5 miligram tembaga per kilogram berat badan tanpa lemak? Ini menarik karena ada risiko keracunan tembaga yang dapat menyebabkan penyakit. Bagaimana sebenarnya mekanisme keracunan tembaga dan dampaknya terhadap tubuh? Di setiap tubuh manusia pasti mengandung tembaga. Meskipun bersifat racun, logam tembaga juga mempunyai beberapa fungsi di dalam tubuh, yaitu merupakan elemen esensial yang sangat penting bagi protein, metaloenzim, beberapa pigment yang ada di alam dan untuk sintesis hemoglobin serta pembentukan tulang. Keracunan tembaga sendiri biasanya diakibatkan karena debu-debu atau uap logam tembaga yang menyebabkan gangguan pernafasan akibat kerusakan atropik pada selaput lendir yang berhubungan dengan hidung. Menariknya, tembaga juga disebut-sebut sebagai bahan baku bersih yang eco-friendly. Hal ini karena penggunaan tembaga mendukung energi baru terbarukan karena memiliki sifat yang dapat didor ulang, dan saat ini tembaga sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan panel surya untuk menghasilkan energi listrik dari panas matahari, serta menjadi komponen motor penggerak turbin dan pompa hidro pada pembangkit listrik tenaga air. Apakah Sobat Tekno ada yang menemukan fakta-fakta baru yang menarik, atau mungkin ada yang sudah tahu dan ingin berbagi fakta menarik lainnya tentang tembaga? Silakan bagikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus ikuti perkembangan Tekno Minerba di semua sosial media ya. Salam Tekno! Terima kasih telah menonton!